Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6 Percakapan yang berarti, kami tertawa dan kami berduka, kami memberikan semangat dan menyuarakan keprihatinan. Kami setuju dan berdebat, kami berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas dan mengkoordinasikan jadwal. Kami berbincang-bincang dan membuat rencana. Kami merenungkan misteri kehidupan bersama. Percakapan adalah bagian dari kehidupan. Dan setiap interaksi sama uniknya dengan orang yang kita ajak bicara. Dalam kitab kolose, Paulus dan Timotius menesihati orang-orang percaya untuk hidup dengan bijaksana. Terutama di antara mereka yang bukan orang percaya. Dan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kolose 4 ayat 5 Mereka selanjutnya berkata, Entahlah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6 Kedengarannya baik, tetapi apa sebenarnya maksud penuh kasih dan jangan hambar. Penuh kasih atau anugerah. Anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma dan tidak pantas diterima. Jadi, meskipun seorang itu sulit atau tidak setuju dengan pendapat kita, kita masih dapat berkomunikasi dengan kebaikan dan rasa hormat. Sama seperti kita ingin orang lain bersikap ramah kepada kita dalam percakapan, kita juga harus bersikap ramah kepada mereka. Penuh grah memberi kebaikan tanpa syarat. Dan begitu juga dengan kita. Jangan hambar. Garam adalah mineral. Garam adalah mineral penting yang digunakan untuk mengawetkan dan mengasihkan. Sebagai pengikut Kristus, kita didorong oleh kasihnya untuk menjadi pengawet yang hidup dari kisahnya sambil membagikan injilnya dengan penuh semangat dan rasa. Pembicaraan kita tidak harus hambar, tapi kita dapat menggunakan kepribadian kita yang diberikan Tuhan untuk menarik orang lain kepada kasihnya. Maka ini berarti kita harus selalu menjadi orang yang menyenangkan orang lain? Atau bahwa kita memiliki semua jawaban? Tentu saja tidak. Tapi seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Dan siapa? Dan siap sedialah kepada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Untuk memberi pertanggung jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawaban dari kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan sehormat. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan. Tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Dan dalam percakapan kita sehari-hari, kita dapat menghormati Kristus dengan berbicara. Dengan penuh asa dan keanggunan. Sebagai refleksi, dengan siapa Anda akan berbicara? Dengan lemah lembut dan rendah hati hari ini? Satu dengan tetangga. Dua dengan teman-teman dan anggota keluarga. Tiga rekan kerja. Mari kita satu dalam doa. Tuhan ajarilah bagaimana aku dapat menunjukkan anugerah, kebaikan, kepedulian, dan belas kasih kepada orang lain. Biarlah hidupku menjadi terang yang membawa orang lain mendekat kepadamu dan kasihi. Pakailah aku untuk membawa penguatan dan harapanmu bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton.